Sudara Kupai Sesi menyerahkan penantuan pemain timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 kepada sang pelatih kepala Sean Taeyong. Desember nanti, Indonesia akan kembali berlaga di turnamen bergensi antar tim Asia Tenggara. Sesuai keputusan terbaru, turnamen dua tahunan itu mengalami kemunduran jadwal. Kini, ajang yang dahulunya bernama Piala FF itu akan diselenggarakan pada 8 Sesember 2024 hingga 5 Januari 2025. Sebelum adanya perubahan jadwal, turnamen itu akan bergulir pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun, jadwal tersebut bentrok dengan pertandingan-pertandingan Liga Champion Asia, Liga Champion Asia Tenggara atau Piala Faces Challenge. Alhasil, IMF harus mengubah jadwal turnamen tersebut. Di lain sisi, jadwal pertama sejatinya juga membuat Indonesia kesulitan. Pasalnya, pada November mendatang, sekuat Garuda juga harus memainkan partai kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan bertanding melawan timnas Jepang 15 November dan timnas Arab Saudi pada 19 November mendatang. Artinya, tim merah putih memiliki jadwal yang sangat singkat untuk mempersiapkan diri jelang ASEAN Cup 2024. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu sempat tercetus untuk membuat timnas Indonesia sekuat dari PSSI. Sintai yang tetap menjadi pelatih utama sekuat kedua tersebut. Hanya saja ada perbedaan dari sektor pemain yang tampil. Sebelumnya, PSSI merekomendasikan sang pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menggunakan pemain U23 saja. Sebab ASEAN Cup 2024 juga tidak menjadi target utama bagi PSSI. Namun, segalanya telah berubah seiring perubahan jadwal turnamen. Arya Sindulingga yang merupakan salah satu anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI. Mengatakan bahwa Sintai Yong tetap menjadi kepati kepala di turnamen mendatang. Pasalnya, tim senior memang sudah menjadi tanggung jawab besar pelatih berusia 54 tahun itu. Kini, PSSI memberikan keputusan penuh kepada Sintai Yong dalam hal pemanggilan pemain. Mereka tak mengekang sang pelatih untuk tetap memilih pemain U23 saja. Akhir-akhir ini, muncul kabar beberapa pemain tim inti juga dikabarkan akan tampil pada turnamen ini. Mereka adalah Jordi Amat, Rafael Strak, Eva Yenar, Martin Paes, dan kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!